Halo selamat pagi teman-teman semua Bagaimana kabar anda hari ini Semoga dalam keadaan yang sehat ya Senang sekali saya Abis Dineswahi Nugroho Pada pagi hari ini Dapat mengupload video lagi Yang Akan melihat Mengenai uji coba Kereta realistrik Dab 6 Saat ini adalah hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020 Setelah Kemarin saya tidak berhasil Mendapatkan uji coba hari pertama Karena memang tidak ada Aktivitas Yang dilakukan oleh KRL KFWI 9000 untuk melakukan uji coba Nah pada hari kedua ini Ya sayang sekali Kita tidak mendapatkan Momen uji coba Di hari kedua ini Nah bukan Bukan saya tidak Tanpa Landasan teori Begitu ya Karena Seperti yang sudah Teman-teman ketahui bahwa Di setiap JPL yang ada di Keladen ini Sudah dipasangi Panduk yang mengatakan bahwa Hati-hati Saat melintas Karena tanggal 3 Hingga tanggal 8 November Akan diadakan Uji coba kereta Relistrik Nah itulah yang menjadi Landasan teori Landasan Saya Dalam melakukan Pencegatan Atau melihat Yang nantinya akan ada Uji coba KRL gitu ya Namun Hingga pagi hari ini Tanggal 4 November Tahun 2020 Yang seharusnya hari kedua Uji coba KRL Nah seperti yang teman-teman Lihat bahwa KRL nya masih Stapling Atau masih belum digerakan Dan masih ada di Jalur 6 Di depan Stasiun Keladen Nah total Saya sudah mendapatkan Tiga kali song Yang pertama adalah Saat pengiriman KRL JR205 Yang Didatangkan dari Depok menuju Sarawot Saya sudah menunggu Di Sarawot Dan Ya Seperti yang teman-teman Telah ketahui bersama Bahwa KRL tersebut Nyangkut di Jembatan Kalioso Dan Koketser nya Juga nyangkut Di bagian bawah Peron Di Stasiun Kadipiro Itu yang pertama Yang kedua adalah Kemarin Menurut jadwal Tanggal 3 itu adalah Hari perdana Uji coba KRL Juga song Nah saat ini Pagi hari ini Tanggal 4 juga Masih song teman-teman Kita harus sangat Bersabar Ya memang Harus bersabar ya Kita harus bersabar Semoga lekas Dilaksanakan Uji cobanya Supaya hasilnya Tidak nihil terus Supaya hasilnya Tidak song terus Nah karena Masih stepling Di jalur 6 Kita hanya bisa Menunggu nanti Entah kapan Akan dilaksanakan Uji coba Yang jelas kita Sering-sering Melihat Atau menanyakan Info kepada Rekan-rekan Relevance Klaten Bila mana nanti Ada uji coba Ya Kita Siap untuk Melihat Dan merekamnya Nah bahkan Di Sebelah Barat stasiun Klaten Masih ada Pekerjaannya Sedikit ya Kemungkinan besar Merupakan Finishing Dan kereta ini Sangat Bagus Di pagi Yang cerah ini Sebelah Barat akan Datang Kereta Pengangkut Semen Nah nanti Jika Sudah Uji coba Berlangsung Itu akan Sangat ramai Lalu lintas Atau frekuensi Dari Perjalanan Keretanya Salah satunya Yang lewat Barusan Kereta api Barang Yang kedua Dan yang kedua nanti Adalah Kereta api Jarak jauh Ya Mau gak mau Mereka berdua Harus tetap jalan ya Dan tidak terganggu Dengan adanya Jujut coba KRL Yang ketiga adalah Kereta api Perambanan ekspres Nah karena Kereta api Perambanan ekspres Merupakan kereta Berpenumpang Atau kereta Komuter Ya mau tidak Mau harus Tetap jalan Meskipun KRL Juga melakukan Uji coba Yang terakhir ya KRL ini Nanti akan Uji coba Jadi ada Empat jenis kereta Yang Akan mundar Mandir Di Laten Pada saat KRL ini Uji coba Yaitu Kereta api Angkutan barang Kereta api Lestrik Kereta api Jarak jauh Dan kereta api Perambanan ekspres Nah dibayangkan saja Nanti kan Bakalan ramai Tentu akan Sangat seru Bagi Pecinta kereta api Oke teman-teman Demikian yang dapat Saya sampaikan Pada pagi hari ini Kita nantikan saja Untuk Uji coba Berdana Hari ini Kemarin Tanggal 3 Kita song Hari ini Pagi Kita song Tidak masalah Kedepan kita akan Menantikan saja Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih